Intro Halo anak-anak, berjumpa kembali pada video pembelajaran fisika Pada materi kali ini kita akan belajar tentang hukum hukum Bagaimana pembahasannya? Mari kita ikuti video berikut ini Sebelum kita membahas tentang hukum hukum Kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang benda plastis dan benda elastis Kita lihat contoh dua benda berikut ini Benda pertama ketika diberi gaya maka akan berubah bentuk Tetapi ketika gaya nya dihilangkan Benda tersebut tetap pada wujud yang kedua atau bentuk yang kedua Sehingga tidak kembali kepada bentuk semula Sifat benda seperti ini disebut dengan benda plastis Sedangkan kita lihat benda yang kedua Ketika benda yang kedua diberi gaya maka dia akan berubah bentuk Tetapi ketika gaya tersebut dihilangkan Maka benda yang kedua akan kembali seperti bentuk semula Nah sifat inilah yang disebut dengan sifat benda elastis Mudah bukan? Membedakan benda plastis dan elastis Salah satu contoh benda elastis adalah pegas Ketika pegas untuk kita dorong Maka tangan kita akan merasakan ada gaya dorongan balik kepada tangan kita Nah gaya ini disebut dengan gaya pemulih Yaitu gaya yang berfungsi untuk memulihkan atau mengembalikan pegas seperti bentuk semula Besar gaya pemulih yang dilakukan oleh suatu pegas itu dibahas dalam hukum 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 dicetuskan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Bow Dia adalah ilmuwan dari Inggris yang lahir pada tahun 1635 Dia adalah seorang peneliti Alih matematika Alih arsitek Alih kimia Dan juga seorang filsuf Robert Bow menjadiki tentang hubungan antara Gaya yang diberikan kepada sebuah benda elastis Dan perubahan panjangnya Kemudian disimpulkan bahwa Antara gaya yang diberikan Dengan pertambahan panjangnya Berbanding lurus Nah perbandingan inilah yang disebut dengan Hukum Huk på Secara matematis Hukum Huk dinyatakan dengan F sama dengan minus K kali delta X Atau ini diperoleh dari K sama dengan minus F per delta X Ini menunjukkan bahwa konsanta pergas itu merupakan perbandingan antara gaya yang diberikan kepada suatu benda dan pertambahan panjangnya Nah disini juga ada tanda negatif pada persamaan ini Kenapa? Karena gaya yang diberikan kepada suatu benda elastis itu arahnya berlawanan dengan gaya pemulihnya Makanya nilai dari gaya tersebut adalah negatif Hukum 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 juga mengkaji tentang besarnya gaya maksimum yang diberikan kepada suatu benda Kenapa? Karena agar sifat elastis dari suatu benda tersebut tidak hilang ketika dia meninggi batas gaya maksimum yang diberikan Kita lihat pada grafik di samping Menunjukkan bahwa gaya yang diberikan pada suatu benda maksimal itu ada di titik B Yaitu ketika diberi gaya dan gaya dihilangkan, maka benda akan kembali seperti semula Kita lihat bagaimana jika benda diberikan pada titik C maupun D Pada titik ini, benda akan tetap elastis dan kembali bentuknya tetapi tidak seperti semula Artinya konsantannya sudah berubah Sedangkan apabila benda diberi gaya pada sampai titik E, yang terjadi adalah sifat elastisnya akan bilang Sehingga benda tersebut sudah tidak lagi dikatakan dengan benda elastis ataupun dia sudah rusak Nah berikut ini, ini adalah contoh benda-benda elastis yang ada di sekitar kita Yang pertama, yaitu ada sok pada motor maupun mobil Yang kedua adalah tembangan atau neraca yang menggunakan besok pegas Kemudian yang ketiga, mainan yang disebut dengan ketapel Dan yang keempat adalah alat olahraga yang sering digunakan Kemudian yang kelima adalah kasur springboard Ini adalah alat-alat yang menggunakan penerapan dari benda elastis Nah mudah bukan belajar tentang hukum HOP Semoga dengan video ini dapat menembah wawasan kalian tentang hukum fisikal Nah demikian materi hukum HOP Sampai ketemu di video pembelajaran fisikal berikutnya Jaga kesehatan dengan Satu, memakai masker Dua, sering mencuci tangan pakai sabur Dan yang tiga, jaga jarak serta joye Terima kasih telah menonton Daaaah